Oke guys, selamat datang kembali di MySmellow, balik lagi semua gue, hello! Nah, di video kali ini gue bakalan coba untuk nge-review hero yang baru aja gue dapet, yaitu namanya ini nih, si Zao Yeun guys. Nah, ini gue mainnya yang merekam di HP karena gue ingin nunjukin seberapa OP hero ini guys. Karena kalau misalnya gue main di emulator itu agak nge-lag ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi, oke? Nah, disini gue bakalan review dulu sebentar ya, dengan cara masuk ke bagian pemburu-pemberontak nih. Satu menit lagi akan terbuka untuk si level 75 Zhangjiao, sehingga gue bakalan ngeliatin ke kalian kenapa gue ingin nge-review si hero ini kepada kalian guys. Dan sambil-sambilan juga kita ngeliat-ngeliat nih apa aja yang belum kita selesaikan untuk quest hari ini ya. By the way, untuk ticket record gue udah 29 lagi, berarti kurang 21 untuk gacha time lagi guys. Oke, nah ini sudah terbuka dan kita bakalan langsung masuk dan gue bakalan tunjukin ke kalian guys. Nih ya, nah ini udah masuk kan. Ini hero ini OP banget guys. Hmm, tuh. Ketika nanti agak ramean ya, kita bakalan liat ke-OPan si Zhao Yun. Kenapa gue bakalan rekomenin kalian buat dapetin hero ini. Waduh, 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 musuhnya hilang. Oke, uh R11 ini guys. Ntar-ntar agak ramean guys. Tunggu agak ramean ya. Ini hero itu wajib banget kalian pake lah. First Blood, oke. Buat seru-seruan aja kalau mode ini ya. Tuh, kalau misalnya gue main di HP tuh lancar jaya guys. Nggak ada kendala gue. Oke, kita bakalan pake Zhao Yun lagi. Ini pemainnya udah rame nih, kita udah bisa bantai-bantai guys. Tuh, 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 tuh. Kalian liat ya. Hmm, sakit banget kan. Hmm, tuh. Tuh, si Bunga gue matiin guys. Si Bunga guys. Hmm, ada nick-nya Bunga lagi. Uduh, uduh, uduh. Nih gue bantai nih, pemain satu. Aduh, kebantai duluan. Tuh, kalian liat guys. Dia tuh, damage-nya tuh gede banget. Kayak meledak-meledak. Damage-nya si Zhao Yun itu guys. Nah, kalau si Xiaodiao ini, ya so-so lah ya. Dibantu sama kiaw bersaudara nih guys. Makanya, damage-nya agak gede yang karakter gue nih. Uh, mati, mati. Oke, kita pake Zhao Yun lagi. Hmm. Triple nih, triple kill nggak? Triple kill nggak? Quattro kill. Zhao Yun, come on. Gila. Keras nggak tuh guys? Kalian liat sendiri kan? Si Zhao Yun gue. Walaupun masih cupu ya, masih evolusi plus 2 kalau nggak salah. Nah, itu kalian liat sendiri damage yang gue berikan. Dengan masih jabatan R10 guys. Banyak yang musuh gue tuh udah R11 semua. Tapi gue masih bisa bersaing lah ya. Oke, balik lagi ke dalam si Zhao Yun. Jadi, hero Zhao Yun ini gue dapetin dari ini nih. Ini, awal hegemoni. Ini lataknya di bawah tulisan top up pertama nih ya. Nih, awal hegemoni. Itu dapet di day 1 sampai day 7. Nah, disini kalian bisa lihat ya. Bisa lihat bahwa gue dapetinnya itu dengan menyelesaikan misi-misi yang ada disini guys. Dari day 1 sampai day 7. Kalian nggak perlu menyelesaikan semuanya buat dapetin si Zhao Yun. Tapi yang penting kalian mencapai poin 100 nih. Buat dapetin si karakter Zhao Yun ya. Oke, ini wajib banget kalian dapetin. Ini semua berkaitan dengan si Zhao Yun ya. Nanti ini kuda buat si Zhao Yun juga. Buat nambahin hubungan. Terus ini ada skin buat senjata. Lumayan juga. Terus terakhir ada skin buat si Zhao Yun. Nah, gue harus beritahu ke kalian bahwa kalian wajib menyelesaikan semua hal ini. Karena nanti karakter Zhao Yun kalian itu bakalan lebih bagus untuk ke depannya guys. Ya, untuk free player nih wajib banget ngikutin ini an guys. Ya, nih. Cara dapetnya gampang banget kayak gini. Perjuangan supremasi, pergi aja kayak gitu. Ini gampang-gampang kok. Larinnya mudah banget guys. Cuali yang kayak gini nih. Agak mahas gue ngelakuin perjuangan supremasi ini ya. Agak susah gitu. Nah, selanjutnya gue bakalan review nih guys. Di bagian ini nih. Untuk kualifikasi. Kualifikasi sendiri si Zhao Yun ini udah di dalam 18 ya kualifikasinya. Makanya itu gue nge-review hero ini karena gede banget. Nah, sebelumnya itu ada Xiao Kiao. Yang kualifikasinya 18 juga. Tapi langsung gue geser ketika dapet si Zhao Yun. Nih, Zhao Yun nih. Pertama itu sebenernya gue pengen banget dapetin si Susu namanya nih. Mana ya? Nah, ini nih. Fragmennya udah 45. Tapi ketika gue nyobain si Susu ini. Itu nggak terlalu OP kayak si Zhao Yun guys. Hmm. Karena kenapa? Pertama, si Zhao Yun itu mempunyai mobilitasnya bagus banget. Skill satunya itu biar dia bisa Sat, 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 Sat. Wih. Bisa geraknya cepet banget. Jadi untuk menghindari attack-attack yang datang itu dengan mudah bisa dihindarin. Tapi perlu diingat bahwa defense dari si Zhao Yun ini nggak terlalu bagus. Jadi jangan sampai dia melakukan perang dengan orang yang punya defense bagus dan juga attacknya tinggi guys. Itu bahaya banget. Kalian harus cepat-cepat menghindar. Makanya itu level 1 itu digunakan untuk menghindari musuh. Tapi bisa juga digunakan untuk attack guys. Menyakitkan musuh itu bisa juga pakai skill 1. Nah disini kalian bisa lihat bahwa mobilitasnya itu gede banget dan damage-nya gede. Oleh karena itu di formasi gue taruh dia di formasi paling awal. Di nomor 1 gitu guys. Di nomor 1 itu gue taruh dia sebagai karakter utama. Aduh nyetrum. Karakter utama di dalam formasi gue. Si Zhao Yun. Nah selanjutnya gue bakalan review lagi untuk di bagian cerita lah ya. Biar kalian bisa lihat sendiri bahwa si Zhao Yun ini punya mobilitasnya tingkat tinggi lah. Nah kayak gini ya. Gue matikan aja untuk auto. Nah ini skill 1 gue hidupin nih. Sana sat. Sana lagi sat. Tuh bisa sekalian digunakan untuk attack juga guys. Jadi si Zhao Yun ini gue sangat merekomendasikan untuk kalian taruh menjadi karakter utama. Kenapa? Damagenya gede. Mobilitasnya bagus. Buat nginder-nginder itu bagus banget guys. Nah kayak gini. Ini gue lagi auto ya. Gue lagi auto. Terus ini digerakkan secara otomatis. Dan kalian bisa lihat bahwa nanti mobilitasnya tuh gede. Mobilitasnya tuh bagus tuh. Tuh gerakannya kayak gitu guys. Maksud gue mobilitas. Dia bisa bergerak tuh sat 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 sat. Wih. Langsung kelar gitu guys. Gerakannya tuh lincah banget. Tuh. Gue belum bertemu ada hero yang lain. Yang damagenya lumayan. Tapi mobilitasnya gede. Nah untuk lubu gue kurang tau ya. Lubu karena gue belum nyobain. Dan juga hero itu mahal. Tapi. Untuk free to play. Yang diberikan secara gratis di game ini. Ini bagus banget ya. Ini gue dukung banget. Buat kalian taruh di formasi nomor 1 nih. Nih. Formasi disini ya. Formasi disini nih. Nah ini nih. Nomor 1. Gue taruh di nomor 1. Karena damagenya bagus. Mobilitasnya bagus. Biarpun defensenya jelek. Gak apa-apa. Yang penting. Damagenya kalian berikan itu. Sat 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 sat. Kritikalnya sat sat sat. Itu gede banget guys. Musuh itu otomatik pasti. Terus juga gue kasih contoh. Di bagian duel aja kali ya. Di bagian duel nih. Kita cari lawan yang seimbang dulu guys. Nih ya. Kita cari lawan yang seimbang. Disini untuk BR gue itu 747 ribu. Kita cari yang agak lebih tinggi lagi posisinya. Ini musuh-musuhnya udah pada keren-keren semua ya. Tuh. BR-nya udah gede-gede semua loh. Oke kita fight yang ini ya. Kalian lihat disini ya. Tekniknya ketika gue pake si Zhaoyun. Itu keren banget nih guys. Sup. Weh. Tuh. Hmm. Hmm. Tuh. Automati gak tuh. Sup. Wah. Keren gak tuh. Kalau gue pake Zhaoyun. Itu guys. Hmm. Ini gue pake Yuan Shu ya. Kalau Yuan Shu itu lebih ke critical sih. Critical-nya bagus banget. Tapi untuk sisanya gak terlalu. Gak terlalu bagus guys. Nah kayak gitu. Kalau misalnya kalian sudah pake si Zhaoyun ini. Gue wajib rekomendasikan kalian untuk. Melakukan upgrade di bagian senjata guys. Nih. Fragment tombak naga perak. Ini penting banget ya. Ini buat ningkatin senjatanya si Zhaoyun. Dan juga di bagian keadilan ini. Kalian beli fragmentnya juga ya. Si Zhaoyun ini. Tapi makanya itu pake currency yang lain ya guys. Karena dia tingkatannya agak berbeda. Tuh. Si Zhaoyun ini. Agak lebih susah untuk belanja si fragmentnya Zhaoyun. Maka dari itu kalian harus lebih aktif lagi. Melakukan daily quest ya. Nah ini yang gue masuk untuk pasir bintang ya. Bagi kalian yang nanya. Bang dapetin karakter Xiaoqiao dari mana? Ini. Ini kalian beli nih. Nih kayak gini. Kalian beli. Nah pasir bintang ini dapetnya dari hasil gacha ya. Teman-teman. Oke. Kita bakalan langsung upgrade si Zhaoyun. Nah ini nih senjata ini. Seah. Uh. Naiknya 1300 lumayan kan. Demiknya juga makin gede. So bakalan. Kedepannya itu bakalan lebih bagus lagi si Zhaoyun. Apabila kalian sudah menyesuaikan ini nih. Tahapan-tahapannya nih. Ada skin untuk senjata. Dan juga skin buat karakter si Zhaoyun. Karena untuk si Zhaoyun ini. Kalau misalnya kalian upgrade sampai skinnya nih ya. Nih. Kalian bakalan dapet HPnya plus 700 ribu. Attacknya plus 615. Deathnya plus 225 guys. Dan kualifikasinya bakalan naik ke 20. Otomatis ini karakter makin OP untuk free to play. Tinggal bagaimana kalian ningkatin evolusi dari si Zhaoyun sendiri. Dari evolusi. Dari peningkatan yang ini ya. Peningkatannya semakin tinggi semakin bagus. Level. Evolusi dan hubungan guys. Oke. Nah gimana nih menurut kalian untuk si karakter Zhaoyun ini. Siapa yang kira-kira udah dapet si karakter Zhaoyun. Dan kalian tempatin di karakter utama. Komennya di bawah. Dan siapa juga yang taruh si Zhaoyun ini. Di karakter bantuan atau di letnan. Komen juga di bawah alasannya kenapa. Biar kita bisa sharing-sharing bareng tentang game ini guys. Jadi disini gaya open diskusi aja ya. Kalau misalnya ada yang salah dengan penyampaian gue juga kalian bisa koreksi. Dan dengan senang hati gue bakalan dapet info terbaru dari kalian juga. Kalau misalnya ada yang salah dalam pengucapan gue tentang game ini dan karakter ini guys. Oke. Jangan lupa di like, komen, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video begotnya. Bye-bye. Ciao. Salam satu layar. Sub indo by broth3rmax